Tonton di video kami, bagaimana Lucy yang kaya dan Rose yang bokeh mengatasi kehamilannya. Tarik nafas dalam, sekarang keluarkan. Hebat Lucy, ini bagus sekali. Lucy mempercayakan persiapan persalinannya hanya pada profesional sejati. Baginya, instruktur yoga pribadi adalah suatu keharusan. Sekarang sayang, ikuti iramanya. Lihat yang diajarkan padanya. Ke kiri, ke kanan, dan kami butuh bola. Itu mudah sekali. Di mana Robert? Akhirnya, sayang pakai ini. Duduk di atasnya dan ikuti gerakanku. Ke kanan, ke kiri. Bagus. Sekarang berbaring dan lakukan seperti ini. Aduh, Robert. Apa ini pose angsa sekarang? Tidak, tidak. Memang seperti itu. Aku ingat dengan jelas. Ya, kenyataannya, Rose sama sekali tidak puas dengan kelas gratis dari suaminya. Berbaringlah Lucy, buat senyaman mungkin. Kau merasa nyaman? Iya, terima kasih. Oh, ini agak panas. Sudah cukup, sudah dingin sekarang. Ayo, lakukan saja. Terserah padamu. Anak yang lucu. Wow. Anak ini tahu kalau hidupnya nanti akan sangat enak. Jadi, Rose, apakah kau siap? Ayo kita mulai. Dan ini putrimu. Oh, anak yang malang. Dia sudah mempersiapkan masa-masa sulit sebelumnya. Sekarang waktunya untuk acara utama malam kita. Sayang, bukalah. Kita akan punya anak laki-laki. Aku lakukan dengan baik. Tapi aku mau anak perempuan. Tenang saja. Selanjutnya anak perempuan. Untungnya taruhan kita benar. Sayang, konfirmasi hasil USG sudah sampai. Coba lihat. Kita akan punya anak perempuan. Aku sangat bahagia. Kita memang ingin anak perempuan. Ibu, ini pria itu. Jadi kau yang sudah mencuri balon anakku. Berikan balonnya. Ini dia, nak. Ayolah. Tadi itu apa? Aku hanya ingin memberimu kejutan. Anak kita perempuan. Pemotretan profesional tidaklah murah. Tapi uang bukan masalah bagi Lucy. Dia bahkan mampu membayar jasa fotografer yang paling mahal di kota. Rose yang bokeh tidak punya uang. Tampaknya dia temukan cara dapatkan foto yang diinginkan. Oh, ada yang merusaknya lagi. Ayo kita swap foto dengan latar belakang gambar itu. Bagus, aku tepat waktu. Hmm, hai. Oh, dia hamil. Jadi karena itu ya. Teman-teman, fotonya luar biasa. Lihat. Wow, foto yang ini untukku. Terima kasih. Siapa dia? Dasar aneh. Kau tahu, Dan. Kau tidak pernah mendengarkanku. Apa kau lebih tertarik pada buku daripada aku? Ya, seorang suami akan menghadapi perubahan suasana hati istri yang sedang hamil. Saat kau baca buku, santai dan menikmati hidup, aku harus menderita. Aku sangat muak dan lelah. Ada baiknya Dan mempersiaptan sebelumnya dan menyewa pendengar profesional. Tentu saja, Lucy. Aku mendengarkan. Dan memanggilku buncit sebulan yang lalu. Bisa kau bayangkan? Bisa-bisanya. Kenapa dia tega? Aku bertanya. Aku bukannya buncit. Aku hanya hamil. Oh, jasanya pasti harganya sangat mahal. Tidak ada yang memahamiku. Tapi Robert yang bokeh harus mengatasi sendirian suasana hati istrinya. Kau tidak mendengarkanku? Tinggal empat bulan lagi kita akan bertiga. Lihat saja aku. Aku pakai sweater yang sama selama lima tahun. Untuk potong rambut saja kita tidak punya uang. Itu semua salahmu. Ayo buka. Empat bulan lagi. Bagaimana mengatasi itu? Oh, sepertinya aku punya ide. Iya, ini akan membantu. Ayo keluarlah, pengecut. Jangan coba-coba sembunyi dariku. Kita harus diskusikan masa depan anak kita. Apa, sayang? Iya, jika maumu begitu. Kita lakukan sesuai keinginanmu. Mengkonsumsi vitamin sangat sehat, trendy, dan sangat mahal. Tapi Lucy yang kaya punya semua yang dia butuhkan seperti biasa. Jadi kita perlu siapkan vitamin selama sebulan ke depan. Bagus, hampir selesai. Jangan kabur. Ini tinggal satu jenis suplemen lagi. Oh, ini sangat tidak nyaman. Oh, tidak. Sekarang aku harus mulai dari awal lagi. Rose juga tahu kalau ibu dan bayi sangat butuh vitamin dan mineral. Tapi bagaimana kalau tidak ada uang untuk suplemen yang mahal? Sepertinya dia temukan jalan keluar dari situasi ini. Apa, kuartal yang ditanam di balkon adalah sumber vitamin A yang baik? Apa dia akan bicara terus di telpon? Dan, kau selalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Ngomong-ngomong, aku lapar. Selamat makan. Wow, buah. Temanku harus melihat ini. Hmm, enak. Tapi bukan ini yang ku mau. Tenanglah, sayang. Ini makan malamu. Sushi, ini jauh lebih baik. Oh, tidak. Ada yang salah lagi. Dan, aku kedinginan. Lakukan sesuatu. Suami Lucy yang kaya memanjakan tiap keinginannya hanya dengan satu cara. Dengan uang. Oh, mantel bulu baru? Ini sangat hangat. Terima kasih, sayang. Tidak mungkin memainkan bola dunia ini. Kau ini tidak peduli, ya kan? Berhenti memutar jariku. Beli saja mainan. Robert, anak kita butuh kamar terpisah. Anak kita tumbuh besar. Pergi ke sekolah. Berhenti menyiksa kepalaku. Rambutku bisa rusak. Singkirkan buku ini. Ini tidak membantu. Tapi Robert yang bokeh tidak punya uang. Jadi, dia hanya punya satu jalan keluar, yaitu memijat istrinya sampai dia tenang. Akhirnya, aku lakukan dengan benar. Bahkan tumpangan Lucy si kaya untuk ke rumah sakit bersalin pun harus yang terbaik. Selamat datang di rumah sakit kami. Silakan, masuklah. Jangan lupa tarik napas yang dalam. Dr. Stone saat ini sudah menunggumu. Dan terlebih lagi, klien VIP selalu dapat perlakuan khusus di rumah sakit. Hai, apa kabar Lucy? Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Tau ada di tangan yang tepat. Cepat! Istriku akan melahirkan. Kami harus ke mana? Pergilah ke lantai lima. Jangan takut, sayang. Kita hampir sampai. Oh tidak, liftnya penuh. Bertahanlah sebentar lagi, sayang. Mudah saja kau bilang. Lain kali kau saja yang melahirkan. Oh, tapi bagi pasangan bokeh, untuk sampai ke tempat yang tepat menjadi tugas yang sangat sulit. Iya, kita berhasil. Di mana dokternya? Ataukah Robert yang akan membantu istrinya melahirkan? Suka video kami? Maka beri tanda suka. Berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.